selamat menikmati disini aplikasi yang saya gunakan adalah QGIS bagi teman-teman yang mungkin belum mendownload aplikasi ini bisa teman-teman download dulu ya untuk praktikum nanti nah ini adalah halaman si webnya untuk aplikasi QGISnya oke kita tunggu dulu jadi nanti setelah masuk ke dalam web resmi QGISnya yaitu ada di https www.qgis.org nah disini nanti kita bakal mendownload ya mendownload aplikasi ini mana nanti bakal kita pakai karena disini saya udah download ya aplikasinya jadi saya gak perlu lagi nah ini si link downloadnya ya nah nanti teman-teman bisa lihat lagi disini oke nah oke nah sekarang saya akan membuka si aplikasi QGIS yang udah saya install oke disini saya buka dulu nah jadi disini gak hanya QGIS yang biasa jadi ada QGIS Designer Saga QGIS ini ada shellnya setupnya ya kan pokoknya lengkap kalau teman-teman misalnya udah download disitu insya Allah dapatnya bakal lengkap juga oke kita tunggu dulu aplikasinya running si aplikasinya gak begitu gede ya file-nya file downloadannya kurang lebih 1GB si file downloadannya jadi nanti teman-teman bisa segera download aja nah oke ini si aplikasinya sedang running dulu oke nah jadi si aplikasi QGIS ini emang aplikasi yang di khususkan untuk geospasial ya jadi nanti untuk teman-teman mungkin disini ada yang di jurusan geodesi mungkin ya ataupun di geologi nah biasanya teman-teman mungkin bakal memakai si aplikasi ini nih untuk menganalisis si apa namanya permukaan-permukaan gitu kan mungkin ya permukaan bumi terus mungkin dari segi daerahnya terus banyak lah kompleks pokoknya dari mulai nanti perbatasan desa perbatasan kota atau mungkin dari analisis hutan kan nanti kalau misalnya teman-teman nanti di apa namanya geologi mungkin ada analisis batuan permukaan nah disini nanti di QGIS ini mungkin sangat membantu ya jadi nanti bakal banyak fitur lah gitu dari penyesuaian warna dan lain-lain sesuka teman-teman nanti bisa disesuaikan disini nah tapi disini aku bakal ngasih tutorial bagaimana cara membaca si vektor data menggunakan aplikasi QGIS oke ini dia sedang running dulu teman-teman oke emang agak lama ya tergantung kemampuan laptop kalian oke nah ini adalah tampilan awal dari aplikasi QGIS nah jadi disini banyak fitur deh nah disini kita bisa bikin project mungkin ada edit project bisa view project bisa membuat vektor bisa ya kan nah disini langkah-langkah yang pertama adalah kita bakal membuka si vektor data yang udah ada nih ceritanya kan jadi sebelum saya melakukan tutorial ini saya udah download satu apa satu vektor data di internet ya nah caranya kita klik open data source ya nah ini atau bisa diketik CTRL biar gampang nah disini bisa kita browse nih si vektor data setnya nih nah nanti teman-teman mungkin bisa download bisa cari juga nih vektor data setnya yang mana gitu kan nah disini aku bakal cari yang udah aku download tadi nah ini adalah hasil download hasil download yang tadi nih si data setnya nah kalau teman-teman perhatikan disini ini kan c apa namanya tipe filenya kan banyak nih nah kita cari yang bertipe shp file ya yang ini ya s3 save file nah jadi setelah itu kita lakukan add oke setelah kita lakukan add tunggu dulu kemudian dia akan muncul nah itu gambar di belakang sudah muncul kemudian setelah itu bisa kita close aja nanti oke nah ini adalah tampilan dari si file yang udah aku download tadi ya nah kalau teman-teman bisa lihat nih karena disini aku temanya tentang batas desa ya batas desa di Indonesia nah yang dimana data set ini diambil terbaru pada bulan Maret 2020 ya nah ini adalah batasan desa nih nah dan si apa garis-garis hitam ini adalah si batasan desa nah dan disini warnanya bisa kita sesuaikan nih teman-teman maunya apa nih nah aku disini milihnya mau warna hijau ya misalnya ya nah kayak gini nanti tampilannya nah seperti itu jadi nanti si warna itu ya bisa disesuaikan lah sama teman-teman gitu kan teman-teman mau warna apa gitu sesuka teman-teman gitu nah garis-garis hitam ini adalah si apa namanya stroke-stroke batasan-batasan desa ya nah oke nah setelah itu gak hanya si warna kayak gitu aja ya tapi disini banyak template sih oke kita pergi ke properties kemudian nanti bakal muncul nih kayak sebenarnya sebenarnya gak kayak gini doang tampilannya gitu ada macem-macem gitu nah terus disini nah dia bakal keluar nih si gradientnya nih kan jadi jadi nanti si gradient itu bakal keluar nih nanti nih kalau kita misalnya di klik di properties ya kan gradientnya bakal keluar nih oke nah emang kalau pakai gradient ini emang agak berat sih ya teman-teman cuman ya teman-teman jangan khawatir lah gitu pasti nanti bakal muncul sih tergantung si performa laptop teman-teman sih masing-masing ya seperti apa seperti itu oke nah oke biarkan dia loading nah disini bisa kita klik properties lagi kalau misalnya mau kita kembalikan ya nah kita pilih simple green fill misalnya oke nah kayak gini ya dia bakal muncul nih tampilan seperti ini seperti itu nah disamping itu kita juga bisa melihat nih informasi dari setiap data yang ada nih di data geospatial ini nah misalnya disini aku tadi kan aku udah aku klik info kemudian disini aku pengen cari informasi di suatu daerah nih misalnya ini udah aku klik ya di ininya oke kita tunggu dulu teman-teman nah seperti ini nanti dia bakal keluar nih si informasi-informasi terkait si daerahnya nih ini nanti bagi teman-teman ini sangat berguna nah disini ada luas areanya dan lain-lain oke selain itu disini juga kita bisa open attribute nih jadi nanti di open attribute ini kita bakal tau nih kayak data-data yang lain nih contohnya ini lagi loading dulu oke nah ini nih dia bakal ngeliatin nih si nama-namanya nih ada nama yang mungkin disini ada sungai apa gitu kan ada kota gadang nah dan ada juga area yang tidak ter deteksi gitu atau mungkin belum teridentifikasi gitu ya kan karena mungkin ya keterbatasan informasi jadi disini area-area ini ada yang belum ter publish lah seperti itu kan informasinya nah seperti itu ya cara membaca si data geospasial nah jadi mungkin sekian ya tutorial kali ini semoga ini sangat bermanfaat dan bagi teman-teman jangan terus males-malesan jangan pantang menyerah dan selalu pantau video-video baru di buku pedia channel dan jangan lupa like komen dan subscribe oke mungkin sekian blue topic wadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati